Jumlah korban luka maupun tewas di antara pasukan pendudukan terus bertambah. Terbaru, IDF mengonfirmasi bahwa 16 tentaranya terluka saat terlibat pertempuran dengan Hamas di jalur Gaza dalam 24 jam terakhir. Sebelumnya, tentara Israel mengakui terbunuhnya dua tentara dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang perwira. Dikuti dari Al-Mayaden, dua tentara yang terbunuh itu ialah Salom Minacem yang bertugas di Batalion Teknik 601. Kedua, Tizur Afraham yang berasal dari Brigade Nahal yang tewas dalam pertempuran di jalur Gaza Selatan. Tematian mereka menjadikan jumlah tentara yang tewas dalam jajaran tentara pendudukan menjadi 19 orang pada bulan ini. Sebagian besar dari mereka terbunuh saat tempur di Rafah, padahal setawal perang militer Israel meyakini. Jika mereka mampu membunuh lebih banyak anggota Hamas di kota tersebut. Dengan demikian, jumlah tentara Israel yang tewas menjadi 664 orang sejak abal perang pada 7 Oktober 2023. Selain itu, 3.620 tentara terluka menurut laporan yang dipublikasikan Israel. Terima kasih telah menonton!